Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberikan kesehatan lahir batin Dilapangkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan dikabulkan semua hajatnya Serta selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sahabat-sahabat semua yang dimulakan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah doa Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Agar kita terhindar dari musibah buruk Atau musibah yang membahayakan diri kita Doa ini sebagaimana tertuang dalam hadis An Usmana Ibn Affana Radiyallahu anhu Yakul Samiktu Rasulullah SAW Yakul Man kala Bismillahilladhi La yadurru ma'asmihi Shay'un fil arti Wala fil samai Wahuwa sami'ul alim Thalasa maratin Lam tusibhu Faj'atu balain Hatta yusbihah Wa manqolaha Hina yusbihu Salasa maratin Lam tusibhu Faj'atu balain Hatta yumsih Rawahu Abu Dawud Dari Usman bin Affan Radiyallahu anhu Berkata Aku mendengar Rasulullah SAW Bersebda Barang siapa pada waktu petang membaca doa ini tiga kali Bismillahilladhi Dengan menyebut nama Allah yang beserta namanya tidak akan membahayakan sesuatu pun yang ada di bumi dan tidak juga yang ada di langit Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui Maka musibah yang datang secara tiba-tiba tidak akan membahayakan dirinya hingga pagi hari Dan barang siapa membacanya tiga kali pada pagi hari Maka musibah yang datang secara tiba-tiba tidak akan membahayakan dirinya hingga petang hari Hadis Riwayat Abu Dawud Bacaan di pagi hari Hadis nomor 5088 Sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini Mari kita ulangi membaca doa ini tiga kali ya Mari sama-sama membaca doa ini Bismillahilladhi 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 Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa segera diamalkan Apabila sahabat-sahabat semua merasa channel ini bermanfaat Silahkan dukung kami dengan mengklik tombol like dan subscribe Agar channel ini semakin bermanfaat lagi bagi banyak orang Semoga Allah membalas kebaikan sahabat-sahabat semua dengan balasan yang lebih baik Saya juga berdoa semoga Allah memudahkan segala urusan sahabat-sahabat semua Melancarkan resekinya dan mengabulkan semua hajat sahabat semua Dan apabila ada sahabat maupun keluarganya yang sedang sakit Saya berdoa semoga Allah segera mengangkat penyakitnya agar bisa beraktifitas seperti sediakala Dan bisa meningkatkan kualitas ibadahnya Amin Akhirul kalam Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh